Oke sahabat Tani Kemukus dimanapun berada, ketemu lagi dengan KC Channel Lainnya saya mau review kenangan saya, dokumentasi saya di Vibi Vibi Kemukus, nama Vibi saya itu Kemukus Barangkali sahabat semuanya belum bersahabatan dengan saya Vibi Kemukus bisa minta pertemanan nanti saya ADD Juga di Vibi ini menjadi sarana saya untuk sama-sama belajar Saya belajar ke teman-teman, juga banyak sekali teman-teman yang meminta saran dari saya Semampu saya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya Lainnya umur Vibi saya ini ya hampir sama dengan Youtube saya Dan ini uploadan yang postingan-postingan di Vibi saya Yang terdahulu dan ini jumbo saya Ya saya dokumentasikan di sini Kenapa sahabat untuk mengetahui perkembangan dari tanaman-tanaman saya Sehingga di Vibi saya itu mayoritas isinya adalah tentang kemukus Untuk hal yang lain itu sangat sedikit sekali Karena memang saya mayoritaskan untuk di tanaman kemukus ini Sebagai saya menyimpan foto-foto saya mengelola tanaman kemukus ini di Youtube ini Supaya nanti perkembangan kemukus saya sejauh mana Nah ini mungkin di teman-teman semuanya, di sahabat semuanya enggak penting Akan tetapi di saya pribadi ini penting sekali sahabat Karena kalau saya menyimpan di galeri handphone saya itu enggak muat Karena karena keterbatasan dari RAM HP saya yang memang HP jadul Sehingga untuk menyimpan foto sebanyak mungkin sampai ribuan Yang sudah saya simpan di Vibi ini Ya di HP saya enggak muat dan penuh Itu saya enggak bisa Dan ya begitulah Nah ini saya dalam mendokumentasikan Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, hampir tiap hari Upload tanaman saya sekedar untuk dokumentasi Sahabat semuanya bisa mencobanya Untuk sekedar dokumentasi di diri teman-teman sendiri Nanti perkembangan kemukusnya di bulan per bulan itu seperti apa Nah ini uploadan satu tahun yang lalu Kondisinya seperti ini Sahabat semuanya sudah bisa melihat Perkembangan tanaman saya seperti apa Saat ini Dan Teman-teman kalau yang biasa melihat kebun saya Yang biasa saya posting Itu seperti apa ya pasti tahu Nah disini kan ada tanggalnya 23 Agustus 2021 Disini begini Kondisinya Masih tanaman kapolaga Juga yang sering saya perlihatkan ke teman-teman ini kan Batang kemukusnya belum kelihatan ini lokasi ini Sekarang sudah satu tahun sudah ya seperti itulah Sudah berbuah sudah rimbun banget Ini yang lokasi ini sahabat Sehingga saya dalam membuat Membuat konten itu tidak kaleng-kaleng sahabat Memang real dari yang saya alami Saya terapkan Saya praktekan di tanaman saya Dan ini bibit saya juga kadang-kadang memakai bibit yang semacam ini Ini dulu saat belum banyak banget bibitnya Saya juga memakai solor Ya solor biasa memang saya suka sekali dengan solor cacing ini memang istimewa Dan ini dokumentasi saya yang perlu kita semuanya Mencobanya untuk mengukur seberapa kecepatan dari pertumbuhan tanaman kemukus kita Disini tertara tanggal 6 September 2021 Berarti ini belum Saya belum memublikasikan Cara Peralian batang yang kedua Kalau yang pertama Yang untuk dicoba itu Tidak dipublikasikan Dan tanaman saya dari dulu ini begini sahabat Selalu bersih lahan saya Begitu bisa disaksikan disitu Jadi ya Alhamdulillah Alhamdulillah sampai saat ini bisa berkembang dengan baik Dengan perawatan yang baik Nah ini dokumentasi saya Di Bibi Untuk sekedar Nanti mengukur Seberapa Perkembangan tanaman dari hari ke hari Itu enggak kaleng-kaleng Enggak asal upload Saya memang 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 begini Dan kalau yang mau ngecek ya Silahkan Kalau ini Tanaman ini yang sudah Anu ini Sudah tumbang Karena keberatan bobot Tanaman kemukus ini Apa Tanaman kemukus ini Berkembang dengan cepatnya Sehingga kayu jati yang sudah Hampir satu Apa ya Satu Embar cat yang besar 25 kilo Itu tumbang Karena Saking suburnya Buahnya pun Banyak Sahabat Buahnya banyak Tapi Tidak kuat Untuk menopang Beban Pohon kemukus yang sangat subur Nah kalau ini Di lahan yang jauh Ini di Tanah Perhutani Ini satu tahun yang lalu Ini sahabat Jadi setiap Anu Saya Publikasikan Juga di VB saya Untuk Menokumentasikan Apa Kerja saya Di tanaman kemukus Nah ini Hasilnya begini Sahabat Jadi Baru satu bulan 13 hari Saya Dokumentasikan Di VB Ini peralian batang Yang sering Sahabat Semuanya Lihat di Di Youtube Ini Peralian batang Yang di Pohon petai Begini Juga saya Publikasikan Sekalian Tanggal Pembuatannya Dan Sekarang Sudah Anu Sudah Ya teman-teman Bisa lihat Sendirilah Ini Pola tanam Yang di Dalam Karung Nah Beberapa Uji coba Yang tanam Di Dalam Karung Terus Di Polibek Yang Gak Di Yang Gak Dibuang Polibek Itu Yang Efektif Yang Atasnya Ditutup Bukan Terbuka Begini Tetapi Yang Atasnya Ditutup Itu Efektif Nah Barangkali Teman-teman Ada Yang Ingin Mencoba Sistem Tanam Kemukus Tetap Di Polibek Ini Bisa Dicoba Juga Tetapi Bagian Bawahnya Itu Dibuang Dibuang Hanya Menyisakan Yang Bukan Di Bawahnya Terus Nanti Polibek Atau Kandinya Karung Itu Diataskan Untuk Menutupi Bagian Media Tanam Tanaman Kemukus Untuk Mengantisipasi Di saat Musim Hujan Ekstrim Pada Saat Ini Penanaman Pada Tanggal 18 November 2021 Sekarang Sudah Mulai Berbunga Ini Jumbo Jadi Dokumentasi Saya Itu Untuk Mengukur Tingkat Kecepatan Pertumbuhan Tanaman Kemukus Sehingga Sudah Saya Sebutkan Tadi Di video Tadi Kalau Ada Sehingga Jadi Perdebat Dan Itu Jan Saya Enggak Enak Banget Ini Enggak Enak Karena Ya Ini Memang Saya Real Terus Saya Juga Suka Belajar Di Budidaya Yang Lain Sepertinya Di Foto Ini Di Foto Ini Juga Saya Mengambil Dari Teman Teman Petani Cabai Jamu Yang Ada Di Grup Sebelah Dan Saya Ini Untuk Belajar Bukan Untuk Membandingkan Atau Bukan Untuk Apa Tapi Untuk Belajar Saya Bahwa Tanaman Cabai Pun Ya Bisa Seperti Ini Dan Saya Pelajari Benar Benar Untuk Belajar Saya Dan Ini Perkembangannya Sahabat Ini Perkembangan Peralian Batang Di Tanggal 5 Desember 2021 Desember Ini Berarti Berapa Bulan Pembuatannya Kan Tanggal 26 September 2021 Nah Ini 5 Desember Berarti Berapa Bulan September Oktober November Desember Tiga Bulan Sudah Begini Yang Dipangkalnya Jadi Selalu Didokumentasikan Untuk Mengukur Kecepatan Dari Pertumbuhan Tanaman Kemukur Sekali Lagi Untuk Teman Teman Semuanya Yang Ingin Mengukur Karena Untuk Mengukur Dari Tingkat Keberhasilan Kita Merawat Tanaman Kemukus Ya Begini Dengan Mendokumentasikan Apa Itu Di VB Mungkin Teman Teman Yang RAM HP Giga Itu Besar Bisa Di Galeri Tapi Kalau Saya Yang Cuman RAM 2 Giga Ya Saya Dokumentasikan Di VB Ini Untuk Mengukur Tingkat Kesuburan Tanaman Kemukus Karena Memang Saya Belum Punya Yang Lebih Dari Itu Cuman Saya Bisa Begitulah Ini Foto-foto Ini Foto-foto Awal Dari Saya Menutup Pangkal Tanaman Kemukus Yang Sempat Menjadi Perdebatan Juga Di Saat Itu Dan Ya Alhamdulillah Pola Ini Sampai Saat Ini Berkembang Dengan Baik Di Saya Gak Tahu Di Tanaman Sahabat Semuanya Karena Memang Ya Pola Perawatan Lain-lain Juga Perilaku Kita Merawat Tanaman Kemukus Itu Ya Lain-lain Sahabat Sehingga Tidak Bisa Disamakan Nah Ini Sudah Di Ini Tanggal 3 Agustus 2022 Ini Masih Begini Sahabat Tanamannya Masih Kecil-kecil Ya Mungkin Begitu Jadi Konten-konten Saya Di Youtube Itu Ya Begini Saya Review Di VB Ya Juga Sama Begini Perkembangannya Sampai Saat Ini Ya Bagi Saya Cukup Memuaskan Dan Saya Nggak Melarang Teman-teman Mau Mencoba Atau Tidak Itu Saya Nggak Mengharuskan Karena Semuanya Mempunyai Pola Perawatan Sendiri-sendiri Dan Perawatan Tanaman Apapun Itu Tidak Ada Yang Baku Sesuai Dengan Kondisi Lahan Masing-masing Dua Juga Cuaca Suhu Lahan Kita Semuanya Berbeda-beda Begitu Sahabat Pertemuan Kali Ini Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Sahabat